Intro Nama saya Muhammad Rizky Zerliar Pradikta Saya dari gugus depan Ambalan SMK POSBORO Saya menyebat sebagai juru adat di sana Nama usaha kami itu jajanan Blasteran Di jajanan Blasteran ini kebetulan kita ada dua produk Berada dua produk yaitu botak, bolat tahu keju, dan sebelak Untuk botak itu kita ada dua varian menu Yang pertama itu botak original yaitu bolat tahu isi keju mozzarella yang lumer Terus ada botak daging asap jadi bolat tahu keju yang lumer pakai daging asap Terus kalau sebelak itu ada sebelak ceker, sebelak paha, dan sebelak sayap Oke jadi ada kurang lebih ada lima menu ya kak ya? Iya Kenapa sih kak bisa terfikirkan gitu membuat botak dengan sebelak gitu? Karena saya pikir gimana ya Pertama di masa pandemi juga kan susah juga untuk dapat pekerjaan sampingan Jadi saya pikir ya usaha kuliner tidak akan pernah mati sampai kapanpun Seiring dengan perkembangnya zaman ya kuliner akan terus ada Manusia akan tetap membutuhkan yang namanya makanan Dan perkembangannya itu ya kita harus tetap berinovasi dari diri sendiri Mengembangkan menu-menu yang ada sehingga jadi konsumen pun gak bosen gitu Kalau untuk perencanaannya itu kita udah dari dua bulan yang lalu Sebulan itu kita menyusun proposal, meeting-meeting dengan pihak sekolah Terus sebulan kemudian dana cair dari pihak sekolah membuat perjanjian yang mau juga dan sebagainya Ketika dana cair hari-hari kita langsung membelanjakan seperti barang-barang Besokannya kita langsung produksi Sumber modalnya dari pemerintah Dari pemerintah? Mengatasnamakan sekolah ya kak? Jadi pemerintah ngasih dana ke beberapa sekolah SMK yang dipilih Lalu sampai di sekolah dananya diturunkan kepada siswa-siswa Jadi ketika sekolah ngasih dana itu modal usahanya harus kita kembalikan itu dikasih waktu maksimal dalam waktu dua tahun Ketika kita bisa mengembalikan modal sebelum kedua tahun itu Modal yang sudah kita kembalikan tidak akan sekolah pakai Jadi sekolah akan memberikan modal itu untuk ke siswa lain Jadi tetap terus bergulir Jadi berganti ya kak ya? Kalau target sih banyak yang pasti ya kita semua pengen sukses ya Nah insya Allah setelah lulus dari SMK Pengennya sih berwirausaha Karena memang itu tujuannya Tujuan pemerintah memberikan modal itu Karena ingin banyak lulusan siswa SMK itu untuk berwirausaha Karena kan SMK menjadi penyumbang pengangguran terbesar juga Targetnya ya kak ya? Jadi membuka lapangan usaha untuk yang baru ya kak ya? Oh ya, kita ada target untuk melebarkan, membesarkan nama usaha dana kita Sampai dikenal seluruh masyarakat Insya Allah Membuka lapangan kerja Ketika kita sudah membuka dana kreasi mungkin ya Sudah banyak channel juga Terus di masa pandemi ini kan sulit juga untuk menyewa tempat Jadi belum diizinkan Semoga di masa pandemi ini Pandeminya cepat hilang dari muka bumi Dan kita bisa membuka tempat usaha Tempat usahanya itu maksudnya yang sudah ada berdiri gitu Kalau kita kan sekarang sistemnya masih open PO ya kak ya Jadi open PO ini kita dari rumah ke rumah Dari rumah anggota-anggota kita kan Kalau sudah punya tempat sendiri kan enak kita bisa buka tiap hari Kita ada jam-jam ya Kalau untuk kayak begini kan Gak tentu ya kak ya? Gak tentu Gak tentu juga dan Belum juga, belum tentu juga ada yang mau mesen juga ya kak ya? Ya seperti itu Upaya yang akan kita lakukan ini ya terus Terus tekun menjalani usaha ini Yakin, intinya sih itu yakin Saling percaya dengan teman Terus juga kita memanfaatkan relasi yang sudah ada sebelumnya Dan menambah relasi-relasi lagi Terus juga meningkatkan kualitas Meningkatkan menu Berinovasi yang seperti tadi sudah dibilang Inovasi dari penambahan menu Atau mungkin ada perombakan menu dan lain-lain Untuk pesan untuk adik-adik dan kakak-kakak yang sedang berintis Intinya sih tetap semangat Yakin dan jangan lupa berdoa Karena saya memegang prinsip Usaha tanpa berdoa Itu sombong Kalau berdoa tanpa usaha Itu mustahil sih Jadi intinya tetap semangat Tetap berikhtiar Hasilnya ya Saya yakin usaha tidak akan mengkhianati hasil Ketika kita yakin Ketika kita tekun Dan menjalani dengan sungguh-sungguh Insya Allah hasilnya akan ada Oke kak Terakhir nih kak Terakhir banget Kalau misalkan kita mau mesen seblak dengan botaknya itu Kita kemana sih kak? Oh Bisa ke sini Disini ada nih Bisa langsung pesen ya Jangan lupa hubungi kami Terima kasih kak Zerlin Atas waktunya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!